Intro Memilukan Hilang nyawa akibat asmara Dialami dini Sera Afrianti Perempuan muda yang meninggal dunia Karena dianiaya kekasihnya sendiri Mengapa kekerasan oleh orang terdekat Kerap terjadi? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya Coba rekam sih Aku mau tau gak apa-apa Aku dibanting-banting Adanya peristiwa Tidak pinana menghilangkan nyawa orang lain Untuk didalami lagi Pasal tersebut Yang diberikan dan ditunjukkan Kepada tersangka Mbak Elsa Iya Oke Ibu Iya, Ibu Tutik Ibu Tutik Biasanya kalau misalnya Dini Menelpon ke Elsa Apa aja yang dibahas biasanya? Aku juga sering menanyakan Tapi punya pacar gak? Jomblo katanya gitu Dan soal Ronald gak pernah diceritakan? Iya, aku gak pernah tau Kamu cariin bunga buat mama? Mana bunga buat mama? Kita bawain bunga buat mama ya Dini Sarah Afrianti Perempuan berusia 28 tahun ini Meregang nyawa Di tangan sang kekasih Gregorius Ronald Tanur Dini dianiaya Hingga sekujur tubuhnya Alami kondisi mengenaskan Kejadian ini berlangsung Usai kedua sejoli pulang Dari tempat karaoke Di sebuah mal di kota Surabaya Pada selasa malam 3 Oktober 2023 Ronald dan Dini Lalu terlibat cekcok di lift Hingga akhirnya Terjadi penganiayaan terhadap Dini Sejumlah kamera pengawas Merekam tindak kekerasan Yang dilakukan Ronald Bahkan Ronald diketahui Sempat tertawa-tawa Saat merekam sang kekasih Yang sudah tergeletak Tak berdaya Di parkiran mall Berdasar keterangan saksi Ronald tadinya ingin Meninggalkan Dini di parkiran Namun dilarang Petugas keamanan mall Ronald akhirnya Membawa Dini ke apartemennya Melihat kondisi sang kekasih Yang kian memburuk Ronald akhirnya Membawa Dini ke rumah sakit Namun Dini tak tertolong Hasil otopsi menyatakan Dini alami memar Dan juga kerusakan organ Dalam tubuhnya Akibat penganiayaan Berlebihan oleh Ronald Ronald Tanur adalah putra Dari Edward Tanur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Buntut dari kejadian ini Edward dicopot dari jabatannya Sebagai anggota Komisi 4 DPRN Asmara yang berujung maut ini menarik perhatian publik Status Dini sebagai orang tua tunggal Yang merantau dari kampung halamannya di Sukabumi Ke Surabaya Saat putranya masih berusia 4 bulan Turut menjadi perbincangan Apalagi Dini sempat menuliskan pesan Di akun media sosialnya Yang seolah menggambarkan situasinya Sebagai korban kekerasan Saudara saat ini saya sedang berada di desa Babakan Kabupaten Sukabumi Ini adalah daerah asal dari Dini Saya akan bertemu dengan keluarganya Orang tuanya Untuk mengetahui seperti apa Sosok seorang Dini Sera Afrianti Termasuk juga bagaimana Mereka menjaga asa setelah meninggalnya Dini Ikuti saya saudara Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Mbak Elsa Iya Oke Ibu Ya Ibu Tuti Ibu Tuti Bunda dari Dini Dini Andini Dini Andini Saya turut berduka cita Dengan apa yang terjadi Saya Di tengah duka ini Saya minta waktunya Ibu sama Mbak Elsa Boleh ngobrol-ngobrol mungkin Ya boleh Bisa ya Masuk Mbak Ini ya 7 harinya Dini ya Nanti Nanti mau ada 7 harian ya Kita boleh masuk Ya masuk Mbak Ibu Tuti tinggal disini Iya Mbak Elsa disini juga Enggak Saya udah menikah Udah menikah Ikut suami Jadi ikut suami Kalau Dini dulu disini juga berarti tinggalnya Iya di bawah Waktu di bawah Rumahnya Oh ini baru Oh ini baru 1 tahun pindah sini Jadi dulu di rumah yang berbeda gitu ya Oke Ibu saya lihat ada foto-foto Ini foto siapa ini Ibu? Foto anaknya Dini sama Ibu Oh Ini anaknya Dini? Iya Anak Dini ini umur berapa Bu? 12 tahunan Sekarang 12 tahunan Sekarang cuma 6 tahun Berarti sekarang sudah kelas Kelas 6 SD Kelas 6 SD Anaknya Dini ini biasa berkomunikasi sama Dini? Sering ya? Sering Sering Lewat handphone neneknya gitu Oh oke Paling kayak Ma aku butuh ini Butuh itu gitu Oh untuk kebutuhan sehariannya dia ke mamanya memang ya ke Dini Paling gak ma Sehat gak? Paling gitu Ya sehat Desa kan namanya Desa sehat juga gak? Sehat Paling kayak gitu Boleh sambil duduk Ya Kita ngobrolnya ya Jadi Ibu atau Mbak Elsa ini pertama kali dapat kabar Dini meninggal itu kapan? Hari Rabunya Pukul subuh lah ya Pukul subuh Ada temannya katanya disana Katanya sahabat dekatnya dia katanya Yang menghubungi? Siapa yang ditelepon waktu itu? Saya Oh Elsa Pagi Kak katanya Kamu bener gak saudaranya dari Andin? Katanya gitu Tolong dong kalau ke nomor aku katanya ini penting Soalnya kamu meninggal Jadi Maaf ya sedih Di rumah sakit Surabaya kena serangan jantung katanya kan gitu Kaget Kak kan emang gak ada apa Gak ada penyakit jantung gitu ya Cuman gak tau kita gak tau gitu Terus si pacarnya juga ada telfon saya Ya Kak lewat DM gitu Dek aku pacarnya Andin katanya Boleh minta nomor kamu? Dia telpon ke saya Terus dia juga nangis-nangis Dia tau nangis bohong ya gak tau Dia nangis dek katanya Awalnya aku minta maaf ya dek katanya Kak kamu meninggal katanya di rumah sakit Di rumah sakit Surabaya katanya Lah kok bisa Kak kenapa? Kata dia gitu kan Kata dia Lambungnya dek katanya Maaf dek lambungnya katanya udah parah banget Kata dia tuh gitu Saya ajak minum katanya Cuma dua gelas tapi gak banyak katanya Cuma ngahargain temen aja Ternyata dia aslam lambungnya udah parah banget katanya Temennya yang satu bilang ngejantung Udah bilang lambungnya Lambung katanya Setelah ditelepon itu Bayang saat gak memberitahu ibu langsung Aku telepon adekku kan Dek kasih tau mama Ternyata meninggal katanya gitu kan Langsung disampaikan ke mama Terus tiba-tiba ada pihak polisi juga katanya telepon ke mama Suruh cepat datang kesana Tadinya kan saya telepon juga ke sahabatnya itu Kak tolong dong wakilin aja biar jenajahnya dikirim aja kesini Terus katanya Dek gak bisa soalnya itu bukan kasus biasa dek Wah bukan kasus biasa gimana saya kan Itu hari apanya itu? Hari itu juga hari ragu Langsung lah mama sama sepupu saya tuh Soalnya dia yang ngerti kan masalah kayak gitu Terbang kesana Ke Surabaya Lalu ibu sampai di Surabaya Apa yang ibu lihat disana? Itu kan ada padimas ya Dari saya turun dari kapal Pengacara ibu itu ya Saya langsung gak banyak bicara gitu ya Langsung diajakin ke kapal res Ya di kapal res ya kan Namanya orang lagi sakit ya saya Lagi sakit Lagi sakit ya? Lagi sakit ya Ya udah gitu Saya gak bisa ngomong ya Kiki aja nyerahin sama Kiki aja sama cucu gitu ya Sepala saya udah pening udah apa ya Kaget Ya kaget juga Sob juga gitu Dari sana sampai jam 2 malam Terus ke otopsi ya Kan dia ditanya-tanya di otopsi ya Tapi waktu di pol res ibu sempat diperiksa ditanyain? Iya banyak ditanya Apa saja waktu itu bu? Saya bilang gini Saya nyerahin aja Mak Kiki Saya udah gak tahan Di rumah sakit? Di rumah sakit Nah ya ditanya-tanya Katanya Andini meninggal Mau di otopsi Boleh enggak? Haruslah supaya ketahuan penyakitnya apa gitu Ibu bilang Iya Ibu memang ingin tahu apa penyebabnya? Iya pengen tahu Nah itu mau melihat Andini dulu Jangan dulu sekarang mau di otopsi dulu Katanya nanti aja setelah di otopsi Nah udah saya itu langsung Nganterin ke apartemen Nah udah disitu ya pagi-pagi Saya dijemput lagi Nah dijemput lagi ya itu mau lihat Dini disitu Ya pas dilihat Oh ya saya nangis-nangis Seperti apa Ibu? Kondisi Dini yang Yang saya lihat di wajah ini Tercoreng kayak luka Disini juga Disini kayak berdarah gitu Benjol gini ya Benjol lah Nah langsung saya tangisin disitu ya Langsung saya meluk-meluk Ya minta maaf sama Dini Saya gak tahu Dini Kenapa Ibu minta maaf? Ya haruslah minta maaf dulu Kan dia takutnya gimana-gimana Mama maafin semuanya gitu ya Dia ada di Surabaya Tinggalin Mama Sampai gak ada kabar berita dulunya ya Dia maafin semuanya Kata saya gitu Ya udah gitu ya diambil Pas sudah diambil Ya interagasi lagi sama Pak Polisi Pak Susanto Disitu lama lah Sampai jam 1 lebih Dan baru dikeluarin itu mayatnya diambil Gitu Dan dimakamkan Aku gak tahu gak apa-apa Tapi Sahabatnya tak berani sempat mengirimkan video foto Soal Dini kejadian itu Itu berapa hari setelah kejadian? Masih di hari yang sama Di hari yang sama mengirimkan video-video itu ya Saya boleh lihat gak? Sahabatnya sempat mengirimkan video foto Atau apa ya Soal Dini kejadian itu Itu berapa hari setelah kejadian? Masih di hari yang sama Di hari yang sama mengirimkan video-video itu ya Saya boleh lihat gak video? Oh ini yang waktu di parkiran Dan Dini masih bangun waktu itu Masih bergerak Oh ini ada voice note juga? Iya Ini voice note apa? Voice note kakak saya Waktu dia kayaknya lagi jalan sama Ronald itu Boleh saya dengarkan? Saya dengar ya ibu ya Saya tahu ini pasti Tentu melukai hati ibu Saya berterima kasih ibu berbesar hati Aku tahu gak aku apa Tapi Aku rela Kayak aku dibanting-banting Aku Aku gak masalah Tapi saya nampak Dia langsung bertang Dini tidak pernah seperti ini ke Elsa Enggak Enggak pernah Di sini juga pernah nangis Beli itu Enggak pernah menangis Enggak pernah menangis Jadi ini mengagetkan sekali Kalau ternyata Dini Seperti itu ya Di perlakuannya ya Oleh pacarnya Enggak sok itu semuanya Kalau gini, kalau gini Ya Allah Ya Allah Kayak Tengkel Gitu kita semua Dini cerita mungkin Dia kerjanya apa Selama di Surabaya Kan selama ini masih Kabarnya masih ini ya Dia di media sosial juga Jualan kosmetik juga Mungkin ada cerita juga Soal kerjaannya Aku gak boleh nanya kak Karena aku takut kesinggung Atau kayak gimana ya Cuman katanya Di toko-toko lah Aku ada Katanya gitu Oh kerja di toko juga Dini ini seperti apa sih ibu Yang ibu tahu Anaknya Tentu ibu Sebelum Dini pergi Karakternya seperti apa sih Dia tuh sebenarnya pendiem Tapi kalau udah percanda Berpercanda rame-rame gitu ya Cekak-kakan Kalau udah rame-rame Tapi kalau gak ada orang Di kamar kan Ingin HP Terus terusan Jarang ngobrol Tertutup Tertutup Kalau ini kan suka bilang Kalau ada rasa apa-apa Itu enggak Waktu Dini pergi itu Pamit sama ibu Enggak kan gini Dia melahirkan ya Empat bulan Ibu kan lagi sakit kaki ya Rheumatik gitu Kayak bapaknya sakit juga gitu Mah Ini cara boleh enggak Mau kerja di Lompin Buat beli susu destak Saya bilang Dibilang Gak boleh Gimana Sudah saya butuh ya Ya boleh aja Asal Sholat yang lima waktu Jangan lupa Bawa mau kena Kata saya gitu Ya oke Siap mah gitu Ya akhirnya pagi-pagi Itu ngelamar Ngelamar Kedua harinya Ya berbangkat Belak-balik kesini Kerja Belak-balik Nah lama-kelamaan Dia aja untuk om kos Saya pun enggak punya uang Katanya Mau ikut kos aja Sama temen Silahkan Pas mau gajian Dia enggak pulang Gitu Nah itulah gitu Dia disitu hilangnya Enggak sempat Enggak muncul lagi Enggak muncul lagi Enggak pernah menelpon juga Sejak itu Enggak Lama sekali Belum Bahkan saya nyari Kesana kemari Sama kakaknya Pernah saya juga lapor Ke kapalsek Pak Ini saya hilang anak Udah dua hari Saya bilang Udah dah katanya Yang namanya juga Anak-anak gitu Cuma nanti juga pulang lagi Gitu Ya udah saya percaya aja gitu Akhirnya sudah hilang Sudah hilang Ya Ya itulah Sekarang Pertama kali setelah hilang Itu berkomunikasi dengan Elsa Benar ya Apa yang disampaikan Dini waktu itu Bukan dia yang nge-tag aku sih Aku dikasih sama Uwa Katanya Kamu mau ketemu enggak Sama kakakmu Katanya Nih Nombernya Saya kira iseng kan Cobalah Telepon Ternyata benar nyambung Tengahnya kemana aja Gitu kan Ada Sekarang lagi di Kuala Lumpur Nggak nanya Kenapa pergi Kenapa itu enggak sih Takutnya hilang lagi Gitu Dan setelah itu Komunikasi lancar Sama Dini Nggak terlalu lancar ya Paling ada hilangnya Ada banyak Gitu Aktif terus Rajin berkomunikasi itu 2018 2018 Tapi Dini Membiayai Anaknya ya Setelah itu Kalau ada Tapi kita nggak minta Paling kayak Ini ada rezeki buat Desta Hingga kayak Kita minta uang Gitu kan Takutnya dia tertekan Atau apa Disananya Gitu kan Dan hanya Dini Saja dari pihak Ayahnya Anaknya Dini Tidak ada Nggak ada sama sekali Hanya dari Dini Dan keluarga Yang membiayai Biaya hidupnya Desta dari bayi Jadi biaya sehari-hari Biaya sekolah Dari mana Ibu kan Kanandur Sebelum sakit Menurut padi Bapaknya Nyangkul Dari sana saja Dia Abis dari mana Ibu kan nggak bisa Apa-apa Setelah sakit Sudah tidak lagi Sekarang Tidak lagi Nggak Nggak pernah kerjanya Udah lima tahun Jadi penghasilan Satu-satunya Dari Bapak Iya dari Bapak Kadang-kadang Cuman ya Kadang-kadang Ini nggak sih Berat Saudara-saudara Urunan ya Iya Biasanya kalau misalnya Dini menelpon ke Elsa Apa aja yang dibahas Biasanya Aku juga sering nanyakan Tapi punya pacar gak Jomblo Katanya gitu Dan soal Ronald Nggak pernah diciptakan Nggak Aku nggak pernah tahu Makanya waktu Ini aku pacarnya Andin Katanya Aku juga nggak tahu Loh Perasaan dia jomblo Gitu nggak tahu Nggak pernah cerita Kalau menelpon Tidak pernah juga cerita Misalnya lagi ada masalah Nggak 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 pernah terbuka Dia tidak pernah cerita Ada masalah Jadi kalau menelpon Senang-senang saja Telepon dia Iya makanya gitu Tapi nggak mau gitu Ngomong pengen saya Sedihnya kan waktu itu Kan apa Post-nop ya Kan katanya Sama temannya Kenapa Jenis saya dibanting-banting Nah itu yang saya tangisin Kenapa Ngelepon sama teman Coba sama saya Kalau sama saya mungkin Kalau sama saya mungkin Saya langsung ke sana Nggak punya uang Kayaknya Keletak Nggak pernah ke apa Nggak pernah bilang Dia tertutup Tertutup Nggak pernah bilang Dia dikebukin sama Ronald Apa gimana Nggak pernah Teman-teman Teman-temannya aja Yang bilang gitu Kalau tahu ya Saya susu Nggak pernah juga Walaupun nggak punya Uang saya Biasalah Nggak pernah Nggak pernah bilang Gini Sakit-sakitnya Gimanapun Nggak pernah bilang Ya itulah Seri saya gitu Ibu sempat bertemu Ada permintaan Pengen dapat keadilan gitu ya Meskipun di anggota lewan Kita keluarga bawah gitu Semoga dihukum Seadil-adilnya Seberat-beratnya gitu Ada yang sempat menghubungi Elsa kabarnya Terkait dengan mau ngasih uang Apa yang disampaikan itu Mbak aku perantara katanya Kakakku satu komisi Sama ayahnya Ronald disana katanya Mau nggak kamu terima keluarga Ronald katanya kesini Nanti dikasih lah uang santunan katanya Buat anaknya Karena aku nggak berani Saya nggak mau katanya gitu Nggak ini bukan apa-apa Tetap proses hukum berjalan katanya Ini cuma ini kok Katanya cuma Uang buat ini Buat apa Ngetali asih katanya gitu Cuma jangan bilang pengacaramu Jangan bilang siapa-siapa katanya Kenapa? Nggak tau Jangan bilang pengacara atau siapapun katanya Minta nomor rekaningmu sekarang katanya Dia langsung ditransfer katanya Keluarga Ronald nggak bisa bawa kes Karena itu dalam jumlah besar katanya Saya nggak punya ATM saya Nanti aja Biar dia cepat pulang gitu Dari keluarga tidak mau menerima ibu Tidak mau menerima Kenapa ibu tidak mau? Nggak lah kak Nggak lah Kalaupun dikasih ibu tidak mau menerima Ibu tetap menuntut keadilan ini ya Kalau misalnya orang nggak punya Saya nggak mata duitan begitu Nggak tetap anak saya kan Kesakitan gitu ya Misalnya kalau mau tidur Kalau mau tidur saya ingat Ingat di kuburan gitu ya Kedinginan kesakitan gitu Kepauannya sakit Ininya sakit tangannya Saya kalau mau tidur nggak bisa meram gitu ya Nggak bisa meram Duh kemana kedinginan gitu Ya saya juga makam-makam mati ya Tapi kan nggak kasihan begitu ya Saya saja Kasian gitu ya Nggak kumpul Pas kumpul-kumpul itu Meninggal kan Jadi ya itu seringnya gitu Saya ingin berkunjung ke makamnya Dini Boleh? Boleh Jalan kaki aja sih Tempat parkir kakak tadi disana Oke Jadi nanti saya boleh kesana ya? Boleh Sampai jumpa cari bunga cari bunga dia matiap ke sini kamu cariin bunga buat mama mana bunga buat mama Assalamualaikum ini bunga buat mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo kita bawain bunga buat mama ya di desa itu ngalahan semoga tinggalnya disana mama aku bawain bunga buat mama dua abad ya tidak ya wala'alihi wajwi wajihi wadilyatib bapak al-fatihah disana mama mama jangan ketemu lagi kamu belum bisa ketemu mamanya didoakan sekarang ya maafkan ya Des biar terang dalam kuburnya diampur silah dosanya dia masuk ke surga ya Des ya apa yang bapak harapkan pak setelah peristiwa ini ya bapak yang tidak bapak harapkan kalau dihukum itu hukum yang setiap berat terima kasih ibu tuti Elsa bapak atas waktunya sudah berbagi cerita dengan miluh sehat selalu kuat selalu tabah selalu terima kasih banyak bapak ibu semua sudah mau berbagi dengan kami apa dibanding-banding tak butuh waktu lama polisi menetapkan Ronald sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Ronald terancam hukuman 15 tahun penjara dan polisi menyebut penganiayaan Ronald terhadap Dini bermotif sakit hati sakit hati karena di ada cekcok kebetulan saya jaga malam waktu itu ini waktu terjadinya kejadian di sini cekcoknya itu cekcoknya itu hanya seperti orang pacar yang jelma kayak ngampe-ngampekan seperti itu tidak ada kontak fisik sama sekali sekitar 0010 si korban sama pelaku itu naik lagi untuk menanyakan rekaman CCTV tadi terus untuk kedua kalinya sekitar 0020 si pelaku ini naik sendirian setelah turun sempat turun dari pihak sekuriti mal itu menunjukkan foto si korban ini apakah benar ini tamu dari Black Hole KTV oh iya benar setelah itu saya turun kondisi sudah terkapar dan korban masih keadaan hidup waktu dimasukin ke mobil itu si pelaku yang memasukkan ke mobil bagasi Saudara kami juga menghubungi kuasa hukum dari pihak Ronald Tanur adakah upaya hukum yang kemudian bisa membebaskan Ronald Tanur dari tuntutan 15 tahun penjara atas kematian daripada korban itu untuk didalami dulu yang saya minta kepada penyidik agar menyikapi dan mendalami teman-teman korban ini yang mengundang pada saat malam itu mengundang Dini datang ke tempat karaoke minuman itu sudah disiapkan untuk diminumkan kepada Dini maupun kepada Ronald bahkan Ronald itu diberi minuman banyak oleh teman-temannya Dini didalami lagi pasal tersebut yang diberikan dan ditudukan kepada tersangka Ronald mengatakan bahwa saya yang paling banyak minum Ronald waktu itu menerima minumannya saudara bagaimana sebenarnya sosok Dini Sarah Afrianti saya saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah seorang sahabat Dini yang harusnya samarkan namanya inisialnya saja yaitu A Mbak A selamat sore sehat selalu selamat sore Mbak A ini adalah sahabat dari Dini benar ya? iya betul selama ini Dini itu bagaimana sih Mbak orangnya mungkin karakternya yang Mbak kenal Dini itu orangnya ceria banget orangnya gak enakan pokoknya teman-teman aku banget sih gak bisa aku bukapin kata-kata kapan terakhir Mbak ketemu dengan Dini? beberapa hari sebelum kejadian sih atau tiga hari kalau gak salah dalam kejadian itu seharusnya saya juga datang tapi saya kebetulan gak jadi nyusul dan langsung dapat kabar Dini udah Dini ini sering curhat sama Mbak A? iya sering biasanya apa yang sering diceritakan Dini ke Mbak A? kalau dia lagi capek atau tentang pacarnya pasangan-pasangannya atau yang sebelumnya atau yang terakhir ini suka cerita tentang keluarganya misalnya? ada yang dia kadang cerita tentang anaknya Dini sempat cerita ke Mbak soal kekerasan yang dialami oleh dia dari pacarnya? gak sih gak pernah saya juga kaget sih karena baru tahu baru cek sosial medianya Dini ada luka lebam gitu memar di baliannya kayaknya Dini setiap ketemu sama saya itu selalu pakai baju panjang mungkin dia mau nyembunyiin atau gimana mungkin saya gak tapi saya berpadar aja tapi Mbak pernah ketemu dengan Ronald ini? iya pernah Ronald ini gimana kalau di depan Mbak sikapnya ke Dini? iya biasanya dia kelihatan oh di depan saya kelihatannya kayak biasa gitu kayak sayang gitu itu dia pernah melakui satu hal sama saya kalau dia udah gak sayang sama Dini dia cuman kasihan aja sama Dini itu ada Dini juga disitu tapi Mbak gak pernah melihat ya Ronald berbuat kasar atau dengan kata-kata yang kasar gak pernah enggak, enggak, enggak pernah setelah kejadian ini tentu proses hukum sedang berjalan ya ke Ronald apa yang anda harapkan? saya mau Ronald dihukum sesuai ya sesuai karena 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 daerah dia saya gak bisa ketemu sama saya lagi terima kasih ya Mbak A sudah mau berbagi dengan saya mudah-mudahan Mbak A juga sudah ikhlas tentu kita juga nantikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini iya terima kasih terima kasih Mbak A sehat selalu terima kasih ada beberapa kasus ketemukan memang dia merasa sekarang tuh berkuasa karena dia anak orang berbangkat gitu ya anak orang yang berduit gitu ya tapi ternyata dia sebenarnya punya rasa inferior Mbak terima kasih iya Dan para korban kekerasan ini jarang sekali yang berani untuk melapor. Mengapa demikian? Dan juga kenapa perempuan tidak bisa keluar dari lingkaran setan kekerasan itu? Apa yang bisa kita lakukan? Saya perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir, Psikologi Klinis, yang juga adalah aktivis perempuan, Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta, Ibu Retno Leliani. Ibu Retno, terima kasih sudah bersama Nilo. Sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Nilo. Ada kasus yang mengejutkan. Mungkin ini memang bukan kasus pertama, tapi menjadi perbincangan publik. Seorang perempuan berusia 28 tahun, orang tua tunggal, mendapat kekerasan dari kekasihnya sampai ia meninggal dunia. Apa yang Anda baca dari kasus itu? Sambur aduk ya, Mbak? Ada kesedihan mendalam, ada juga perasaan kemarahan. Kenapa bisa terjadi? Gimana hati nurani? Kalau saya pribadi berpikirnya ini PR besar buat kita. Mengapa sekarang kok kekerasan itu semakin banyak? Apa yang Ibu lihat? Apakah memang di sini ada, kalau kita katakan ini sebagai relasi kuasa, sehingga kekerasan itu terjadi? Kadang-kadang banyak perempuan yang bilang, ih, gue tuh bucin banget ya, gitu ya. Jadi, ketika dia berulang-ulang ucap bucin, tuh dia menanamkan bahwa dia butuh banget, gitu. Kepasangannya, gitu. Sehingga tadi, kenapa sih terjadi kekerasan? Lucunya, kalau kita bilang kekerasan di perempuan, itu selalu cara perempuan buat membela diri, Mbak. Tetapi kalau laki-laki bilang kekerasan, itu selalu di kepalanya adalah, bagaimana dia bisa menanamkan kontrol ke pasangannya. Jadi beda tuh kan tujuannya. Kalau perempuan jadi korban, dia selalu bilang, aku maafin kamu, gitu ya. Nanti kamu pasti akan membaikkan sama aku. Kenapa begitu? Bagaimana tuh, Bu, kita membedakan bahwa laki-laki ini marah karena dicinta, atau dia marah karena tadi itu. Itu adalah bentuk kekerasan. Karena kan sulit bagi perempuan membedakannya, Bu. Nah, kalau kita menemukan pasangan kita di awal baik, sweet, gitu ya, manis, gitu. Terus tiba-tiba ketika dia meledakkan hal sederhana, dia mulai tuh keluarkan kata-kata yang tadi, yang nggak baik, yang kasar, gitu. Yang sampai kemudian ke fisik, Mbak, itu perlu diwaspadain, menurut saya. Beresiko bahwa ini pasangan kita nih, punya ketidakmampuan mengendalikan emosinya. Ada beberapa kasus ketemukan, memang dia merasa sekarang tuh berkuasa, karena dia anak orang berpangkat, gitu ya. Anak orang yang berduit, gitu ya. Tapi ternyata dia sebenarnya punya rasa inferior, Mbak. Self-esteemnya rendah. Makanya dia mengkompensasikan inferiornya ke pasangannya, gitu. Apalagi tadi ya, konsep di kepala laki-laki, kekerasan itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau di kita kan nggak, di perempuan. Kita cenderung, kita pengen ngobrol ya, Mbak. Tapi laki-laki nggak. Banyak laki-laki yang pola didiknya bahwa, kamu tuh pemimpin, kamu tuh maskulin, gitu. Itu di kepalanya kekerasan adalah cara penyelesaian masalah. Yang terakhir, yang kelima, Mbak. Kekerasan besar jadi pada pasangan, ya. Kalau kepribadian pasangannya itu memang punya kecenderungan mengeksploitasi. Nah, ini makanya kalau di masa pasaran nggak terlalu kelihatan sebenarnya, Mbak. Tapi ketika sudah tadi berlangsung bertahun-tahun, baru kelihatan eksploitasinya. Nah, itu juga ada risiko tadi. Sifatnya lebih ke posesif ya, Mbak. Jadi tadi nggak boleh kemana-mana dijagain, gitu. Tapi juga ada, Mbak, pada beberapa kasus eksploitasinya sampai ke... Dia minta pasangan untuk bekerja, sementara dia asik-asik di rumah juga ada. Jadi eksploitas sampai ke ekonomi juga ada. Apa yang membuat perempuan itu cenderung tidak berani keluar dari satu zona tadi itu? Cara berpikir kita, perempuan, itu kan basically terbesar karena perasaannya, Mbak. Ya kan? Ngerasa, gitu. Jadi, walaupun tadi pasangan sudah bilang ABCD, ya kan? Tapi ini tetap ngerasa, nggak ada, kayaknya sayang sama aku deh. Kayaknya dia cuma begini karena marah deh. Itu yang akibatnya membuat perempuan ketika tadi kepalanya sudah bilang, aku bucin nih, gitu. Maka reaksi emosinya dia akhirnya, ya... Nggak bisa dia kontrol karena dia ngerasa bahwa ini hanya emosi setaat dan bisa dia kembalikan. Bisa dia, Bu, satu saat mengambil langkah untuk keluar? Ya harus bisa dong, gitu. Kita ini hadir di dunia buat dicintai, buat disayangi, buat saling melengkapi. Sebenarnya, orang lain sayang atau tidak sayang sama kita itu nggak penting. Tapi yang penting kita sayang sama diri kita sendiri, itu yang pertama, gitu. Apa yang harusnya jadi penguat perempuan untuk bisa keluar dari lingkaran kekerasan itu, Mbak? Tadi, ini ubah make up nih, main kita dengan benar. Kemudian, penting, Mbak, kita cari kehidupan sosial. Ketemu teman, aktivitas yang menyenangkan, gitu ya, Mbak? Kalau kita bicara soal kekerasan pada perempuan itu memang cenderung lebih banyak dalam pengalaman Anda atau data yang Anda dapatkan, itu dilakukan oleh orang terdekat. Baik itu suami, pacar, atau mungkin orang yang paling dekat, lah. Kekerasan pada saat pacaran itu malah paling tinggi kasusnya. Tertinggi itu, 3.528 kasus ya, Mbak? Ini data dari Komnas Perempuan, catatan tahunan, tahun 7 Maret 2023, nih. Terbanyak itu. Yang kedua baru terhadap istri, Mbak. Baru terhadap anak perempuan. Jadi tadi menarik. Nah, kalau data di Simponi dari Kementerian Perlindungan Permanan Anak, ya, data yang tertinggi juga dalam pacaran, Mbak. Jadi kita nih PR besar nih, ya. Kenapa ya? Kenapa di situ yang banyak terjadi, ya, Mbak? Mencari teman terbaik itu kan, ya, gampang-gampang. Susah-susah gampang, ya, Mbak. Jadi ketika ketemu orang yang dia justru punya rewet kekerasan, maka ketika dia menemukan hal yang tidak menyenangkan dari pasangannya, akan dengan mudah tuh egosinya tersurut. Penanganan penegak hukum kita terhadap para korban kekerasan ini bagaimana? Sudahkah mereka cukup fair begitu menangani korban kekerasan? Beberapa penyidik, ya, para penegak hukum ini, kadang-kadang tidak dibekali dengan ilmu psikologi perempuan, ya, Mbak, ya. Korbannya udah gak kar-karuan, tapi tadi ini penyidik tidak ada yang pati, itu yang pertama, ya, kan. Yang kedua, pada beberapa kasus, karena sifatnya fisik dan psikis, ya, Mbak, kalau fisik masih bisa tuh ada fotonya, tapi kalau psikis, Mbak, itu kan gak ada buktinya tuh. Nanti yang kadang-kadang memang kita akhirnya perlu membekali juga dengan pemahaman hukum, ya, Mbak, pasal-pasal kalau mau melapor ini seperti apa. Jadi kita bisa tadi, tanda petik, datang ke polisi sudah kondisi, kita tahu nih kita mau melaporkannya pasal apa. Jadi gak polisinya malah marahin kita, galak sama kita, gitu. Mungkin pering, Mbak, menurut saya harus nih, aparat penegak hukumnya diajarin juga nih. Baik, Ibu Retno Leliani, psikolog klinis yang juga adalah aktivis perempuan, Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu, Bu Retno. Terima kasih. Sehat selalu, Mbak. Kini, Ronald tengah menjala di proses hukum. Keluarga Dini berharap keadilan berpihak kepada mereka. Putus mata rantai kekerasan terhadap perempuan. Edukasi adalah kunci untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan ancaman kekerasan dan jaminan pendapat keadilan hukum bagi perempuan yang jadi korban. Setahun sudah perjalanan program Niluh mengudara di Kompas TV. Dan berikut, kami hadirkan kembali rangkaian peristiwa nasional yang jadi sorotan kami. Terima kasih telah menonton! Setahun sudah perjalanan program Niluh mati! Kasus hukum Verdi Sambo menjadi titik awal perjalanan Niluh di Kompas TV. Kala itu, pembunuhan Brigadir Yosua jadi sorotan. Kami mengawal perjalanan kasus ini hingga akhirnya hakim menjatuhkan fonis kepada Verdi Sambo CS. Tuhan telah nyatakan mujijatnya melalui perpanjangan tangannya yaitu hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo. Tak hanya Verdi Sambo, Jenderal Polisi yang terjerat kasus hukum, ada juga mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Teddy minyalah gunakan uwenang, mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu. Kala itu, Teddy menyanggah seluruh kesaksian salah satu kaki tangannya, Linda Pujiastuti. Kami mengawancarai Putri Linda, yang disebut mengenal Teddy, dan kerap bertemu dengannya. Sosok Teddy ini di mata Anda itu seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional, Anda pernah dimarahi? Iya. Tahun 2023, Indonesia digemparkan kasus korupsi proyek BTS 4G Cominfo. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Men Cominfo yang merupakan sekjen partai Nasdem Joni Plate jadi tersangka. Proyek BTS yang begitu penting bagi daerah 3T membuat pilu masyarakat. Kami pun menanyakan kepada Menteri Cominfo yang baru, Budi Aristiade, terkait kelanjutan pembangunan BTS Cominfo. Budi Arim memastikan proyek tetap berjalan. Kita punya target tahun ini beres. Karena kita lihat ada beberapa wilayah bisa kita konerkan BTS. Oke, oke. Isu ekonomi juga jadi sorotan. Dalam kasus oknum pegawai pajak berharta tak wajar, kami mengungkap praktik yang dilakukan oknum pegawai pajak nakal. Kami menguancarai salah seorang wajib pajak yang sempat ditawari berdamai kala terjerat kasus perpajakan. Kebijakan hilirisasi sektor mineral ramai jadi perbincangan tatkala ekonom senior Inde Faisal Basri bersuara kritis. Isu hilirisasi nikel hanya untungkan Tiongkok? Kami dalami. Hal ini dijawab lugas Kementerian Maritim dan Investasi. Isu-isu sosial dan lingkungan juga tak luput dari perhatian kami. Ketika polusi udara Jakarta makin mengancam kesehatan masyarakat, kami turun menyelidiki sumber masalah dan mencari solusi. Kami juga mencari jawaban atas isu Bali yang terjajah wisatawan asing. Kami bergabung dalam kegiatan operasi razia administrasi terhadap turis asing di laut bersama imigrasi kelas 1 dan pasar. Kala Gunung Bromo membara akibat tragedi foto pre-wedding, kami turun mengisir titik api bersama para relawan dan badan penanggulangan bencana daerah BPBD. Ini adalah langkah mendokumentasikan perjuangan melindungi lingkungan yang terancam akibat ulah manusia. Kami juga mengkritisi PRP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut yang diterbitkan Presiden Jokowi. Masyarakat khawatir perpu ini akan mempermudah terjadinya penambangan pasir laut yang berakibat hilangnya mata pencaharian nelayan. Pemilihan Presiden 2024 turut kami soroti. Kami mendapat kesempatan berbincang langsung dengan tokoh-tokoh sentral perpolitikan Indonesia. Kami gali visi, rencana, dan ide-ide inovatif partai-partai politik. Dukungan dari pemirsa menjadi semangat bagi kami tim Niluh untuk terus berkarya. Kami tak akan lelah menyampaikan kebenaran demi membuka pandangan pemirsa atas fenomena-fenomena nasional yang terjadi di masyarakat. Ikuti terus perkembangan informasi seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.